Intro Ya aku minasan, welcome again with Mr.K disini Di episode sebelumnya, Bionetero malah menyarankan dirinya ke pihak asosiasi Padahal dia sendiri harusnya diburu oleh para Hunter atas requestan dari V5 Nah sekarang di episode selanjutnya ya, kita bakal dijelaskan Apa sebenarnya alasan dan tujuan dari Bionetero yang tiba-tiba aja menyerahkan dirinya Karena tentu ya, Bion sendiri bukan tipe orang yang bodoh dan rela menguburkan mimpinya begitu saja Jadi pastinya ada suatu rencana yang sudah dia siapin Makanya Bionetero sampai berani menyerahkan dirinya ke pihak asosiasi Hunter Nah re, disini sebenarnya para Zodiac khususnya Ciddle selaku ketua Hunter Dia pun merasa kalau anak dari ketua Netero ini tentu memiliki tujuan tersembunyi Karena Ciddle sendiri aja ngerasa apa yang sedang dilakuin oleh Bionetero saat ini ya sebenarnya merupakan sebuah serangan So meskipun dia sedang menyerahkan diri Tapi bukan berarti Bionetero setuju untuk berhenti melakukan perjalanan menuju Dark Continent Malah sebaliknya, Bionetero yang saat ini posisinya sedang di Borgol dengan sebuah Borgol khusus Sehingga cukup butuh satu Borgol saja yang digunain meski ini untuk orang yang sangat kuat Ya siapa yang tau kan seberapa canggih sebenarnya Borgol yang dimiliki oleh pihak asosiasi Gak ada yang tau akan hal ini Well balik lagi ya, fokus ke Bionetero Bionetero yang meski sudah menjadi tahanam, dia malah dengan berani tiba-tiba berkata Kalau mereka pihak asosiasi dan V5 bebas melakukan apapun kepada dirinya Tapi dia memprediksi kalau pada akhirnya mereka akan melepasnya dan malah para Zodiac akan menemani dirinya untuk melakukan perjalanan ke Dark Continent Wow, sebuah pernyataan yang tentu membuat seluruh Zodiac langsung kaget ketika mendengarnya Makanya Ciddle aja langsung menjawab kalau apa yang dikatakan oleh Bionetero itu hanya omong kosong belaga Apalagi setelah membuat kegaduan yang sangat besar, Bionetero pasti akan ditahan untuk waktu yang sangat lama Seakan tak gentar, Bionetero malah membenarkan apa yang dikatakan oleh Ciddle Tapi dia bilang ya, kalau dunia yang sebenarnya gak bekerja seperti itu Makanya Bionetero pun menawarkan kalau Ciddle punya waktu sebelum melaporkan penangkapannya ke V5 Maka dia ingin berbicara sesuatu Alhasil di momen selanjutnya kita pun melihat kalau Bionetero seperti sedang diinterogasi oleh para Zodiac Tapi padahal Bionetero sendirilah yang sebenarnya ingin bercerita tentang kebijakan V5 Oh iya, mulai dari perbincangan ini ya Ciddle pun berkata kalau perkataan Bionetero bakal direkam Tapi dia gak masalah soalnya Bionetero tau kok Kalau asosiasi Hunter pun gak bakal berani untuk mempublisnya Nah, buat bikin semuanya lebih mudah dibahami Kayaknya apa yang bakal dibahas oleh Bionetero ke depannya Bakal Mr. K buat dalam poin-poin aja Soalnya apa yang diomongin sama Bionetero dan Mr. X ke depannya sebenarnya masih tentang hal yang sama kok Cuman posisinya beda sudut pandang saja Jadi kalau nanti dipisah-pisah ya, takutnya malah kalian sendiri yang bingung Tapi kalau kalian ngerasa informasinya kurang yang Mr. X sampaikan Ya bisa langsung aja baca mengantre X Hunter chapter 342-nya Tapi siap-siap aja ya, kepala pusing dan ngejelimet Karena hampir satu chapter itu cuman diisi oleh bubble text yang sangat Rapet lah Apa itu V5? V5 adalah persatuan dari kelima negara yang menandatangan di sebuah perjanjian Agar tak ada seorang pun manusia yang boleh menginjakkan kakinya ke Dark Continent Ya, kita semua mungkin sudah mengetahui tentang hal ini Tapi asal-usul V5 kan gak dibuat hanya karena rumor berbahaya Dark Continent belaka Pasalnya, kalau melihat dari data yang ada, sebenarnya umat manusia sudah mencoba melakukan perjalanan ke sana sebanyak 149 kali Gila kan? Banyak amat kan? Dan hanya 5 pelayaran yang kembali dengan total 28 orang yang ada Bahkan meski sebanyak 28 orang berhasil kembali Pada kenyataannya, hanya 3 orang aja yang bisa kembali menjalankan kehidupan mereka secara normal Dan sekarang ya, dari 3 orang itu hanya Beonetero sajalah yang masih hidup Yup, dari data itu aja berarti ya V5 sendiri posisinya sebenarnya ingin meneliti lebih jauh tentang Dark Continent Sehingga alasan dibuatnya V5 sebenarnya lebih kebiar mereka ya Leluas untuk melakukan pelayaran ke sana tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun Karena V5 melakukan penelitian itu dengan sangat hati-hati mengingat resiko yang ada sangatlah besar Gak peduli cepat atau lambat ya V5 masih mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di benua baru itu Well, peta dunia antar Xander sendiri Kalau kita lihat secara langsung emang kayaknya mengambil bumi itu datar Tapi tenang, misternya bukan lagi ngebahas tentang konspirasi Cuman emang seperti itulah kenyataannya Dan yang menarik ya, tempat mereka hidup sekarang ini sebenarnya berada di tengah-tengah sebuah danau besar bernama Mobius Nih, kalian lihat dulu sendirilah petanya biar kebayang-bayang Nah, bagian samping dari dunia antar Xander yang kita ketahui itu Disanalah tempat dari Dark Continent berada Hmm, meski terlihat gampang Tapi pada kenyataannya untuk masuk ke Sonoya dan melewati lautan hingga sampai ke Dark Continent Semua itu terasa mustahil tanpa bantuan dari sang pemandu jalan Apa itu pemandu jalan? Simak aja The Gatekeeper and Quiet The Gatekeeper adalah sang penjaga gerbang sebelum masuk ke Dark Continent Dialah orang yang menentukan siapa yang pantas untuk masuk ke sana Karena di episode sebelumnya ya, kita udah dikasih tau kalau sang Gatekeeper ini gak suka sama orang yang gak punya sopan santun Nah, buat yang bingung sama sang Gatekeeper ini, dia tentunya bukan manusia Dia adalah Magical Beast atau buat yang gak kebayang, mereka itu mirip sama Semut Cimera Ya, gampangnya ya, semua Cimera adalah Magical Beast tapi gak semua Magical Beast adalah Cimera Jadi ada ras-ras lain yang tergolong masuk sebagai kategori Magical Beast Wow, gak kebayangkan seberapa kuat sebenarnya sang Gatekeeper itu Bahkan untuk mengalahkan Raja Semut Cimera Hunter terkuat sepanjang masa atau ketua Netero sampai harus mengorbankan nyawanya sendiri Lanjut The Guide atau sang pemandu Ini adalah Nen yang dipanggil oleh sang Gatekeeper Bisa aja bentuknya makhluk beneran atau cuma perwujudan dari Nen saja Pokoknya bisa dikatakan mustahil untuk melakukan perjalanan menuju Dark Continent Tanpa membawa sang pemandu ini Perubahan Rencana V5 Pada awalnya, seperti yang kita tahu, V5 itu berencana untuk menghentikan pelayaran yang akan dilakuin oleh negeri kagil Tapi Mr. X yang sedang berpresentasi ya, dirinya malah menawarkan untuk mengajak kakin ke sebuah organisasi bernama Fisik Asalnya, mau cara apapun yang dilakukan untuk menghentikan kakin, entah itu pendekatan militer ataupun politik Rasanya, menghentikan sang Raja Kakin untuk melakukan pelayaran adalah hal yang mustahil untuk dilakukan Makanya Mr. X menawarkan kepada para petinggi V5 untuk mengundang kakin bergabung bersama mereka Dan membentuk organisasi baru bernama Fisik Dimana mereka akan mendukung perjalanan kakin ke Dark Continent Baik mulai dari sumber daya hingga ke dana yang dibutuhkan Tapi dengan syarat, jika sang Raja Kakin sudah berhasil mencatat sejarah sebagai orang pertama yang berhasil menjelajahi Dark Continent Maka semua hasil kekayaan dan hadiah-hadi yang akan didapatkan nantinya akan dibagi 6 sesuai Fisik Gak hanya sampai di situ saja ya, Mr. X melanjutkan kalau membiarkan kakin untuk melakukan pelayaran Mereka bisa digunakan sebagai peon oleh V5 Karena Mr. X sudah memiliki rencana kalau untuk warga sipil yang ikut Mereka bisa mengatasinya dengan membuat para warga sipil tinggal di pulau tak berpenghuni di daerah zona netral dekat dengan perbatasan Dark Continent Mereka bisa berpura-pura kalau sebenarnya pulau itu adalah benua baru dan para warga sipil akan mencoba kehidupan yang baru Sedangkan untuk negeri kakin yang ingin melanjutkan perjalanan ke Dark Continent Maka biarkan saja mereka menderita seperti yang pernah dirasakan oleh V5 Wow, tawaran yang ditawarkan oleh Mr. X ini tentu menggiurkan bukan Tapi yang jadi masalahnya adalah kalau kakin gak bisa diajak kerjasama Dan malah ingin membuat seluruh warga sipil ke Dark Continent Maka itu menjadi gawat But seolah gak kehabisan akal ya Mr. X bilang kalau semua itu gagal Maka mereka harus membujuk Raja Kakin atau Bionetero itu sendiri Dan kalau itu semua masih aja gagal Maka mereka harus mengutus tim sendiri sebagai solusi terakhir yang bisa membuat anggaran pengeluaran kerajaan kakin Collapse ketiga Yang berarti sesuatu untuk sesuatu Sampai sini kita pasti masih bertanya-tanya mengapa Bionetero mau menyerahkan dirinya Dan jawabannya ada pada perbincangannya dengan Cidol Dimana Bionetero berkata kalau dia akan menuruti semua peraturan yang diberikan Pada dirinya tentunya ya Asalkan dibiarkan menjelajahi Dark Continent Bahkan meski itu berarti Bionetero harus terus menjadi tahanan dan ditemani oleh para Zodiac ketika dalam penjelajahan Arena seperti yang kita tahu ya Kalau hasrat dari Bionetero untuk mencari sesuatu yang belum pernah orang lain telusuri Hasrat tentang petualangan dan ingin menemukan sesuatu Yang mana hal itu sebenarnya intim menjadi seorang Hunter Berkat ambisinya itulah Dark Continent menjadi wilayah yang sangat cocok untuk seorang Bionetero Akan tetapi omongan dari seorang Bionetero bukankah terdengar terlalu manis Karena para Zodiac mendengar hal itu aja ya Meski mereka mengetahui kalau mereka gak punya pilihan lain selain ikut pergi ke Dark Continent Namun mereka gak sebodoh itu untuk percaya kalau Bionetero akan nurut layaknya anak baik Tapi dia pasti nantinya cepat atau lambat akan mencoba kabur dan melakukan petualangannya di Dark Continent seorang diri But sejauh ini ya Apa yang ditawarkan oleh Bionetero tentunya masih win-win solution Soalnya para Zodiac masih bisa pergi ke Dark Continent Dengan orang-orang paling berpengalaman tentang hal-hal yang gak mereka ketahui Ditambah lagi jika misi dari Isaac Netero ya kepada para Zodiac berhasil Yaitu misi untuk lebih dulu menjelajahi Dark Continent sebelum anaknya berhasil dan kembali dengan selamat Maka bisa dipastikan banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh Zodiac beserta seluruh asosiasi Hunter Dark Continent is Fiksi Kita kembali ke Mr. X Dimana darinya ya kita mengetahui kalau tujuan dari V5 adalah menyembunyikan Dark Continent dari seluruh penduduk di seluruh penjuru dunia Jika memang sudah diketahui contohnya ya Misal diumumkan oleh negeri kakin kalau Dark Continent itu memang benar adanya Organisasi V5 masih punya berbagai cara untuk membuat Dark Continent dianggap sebagai sains fiksi belaka Yaps kayaknya bau-bau tentang sebuah konspirasi sepertinya emang bisa dibuat oleh V5 Kayak sebuah negeri yang ada di negeri Dongeng Negeri kakin rasanya sangat serius dalam persiapan perjalanan mereka ke Dark Continent Karena kita dikasih lihat kalau mereka akan menaiki sebuah kapal bernama Blackwell Yang mana kapal itu mampu membawa hingga 200 ribu orang Dan negeri kakin berencana untuk membuat 20 kapal dalam satu tahun ini Sehingga mereka berjanji kalau kurang lebih 100 juta orang bakal bisa pindah ke benua baru dalam kurun waktu sekitar 5 tahun But kapal pertama yang akan berangkat ke sana terlebih dahulu Tentunya kapal yang dipimpin oleh Bion dan akan membawa sang Raja Kakin bersama ke-14 pangeran Baru sisanya mereka akan diisi oleh para orang-orang biasa yang sudah lolos seleksi Hanya saja disini ya ternyata informasi tentang betapa bahaya Dark Continent dipandang sebelah mata Karena selain banyak rumor yang salah yang mana dibunuh baru itu cuma diisi oleh ancaman tingkat C Dan walau beberapa sudah mengetahui kalau ancamannya berada di tingkat B bahkan di tingkat A Namun mereka masih menganggap dengan teknologi dan obat-obatan sekarang ini Mau hewan buas seperti apapun yang sudah menunggu Mereka bilang kalau mereka bakalan mampu untuk mengatasi hal itu Yap, sudah seperti cinta yang katanya buta Keinginan mereka yang dipenuhi oleh perkataan Dark Continent adalah tempat impian seluruh umat manusia yang terkabul Semuanya jadi menutup mata sama bahaya yang sudah menanti mereka sebuah Gila kan? And last, di episode kali ini Ging yang di episode sebelumnya terlihat sedang berjalan sendirian Dia tiba-tiba saja memperlihatkan dirinya berada di hadapan bawahan Bionetero Dan di sana Ging tanpa bahasa-bahasa ya Langsung berkata ke Pariston kalau masukkan dia ke timnya Seakan gak kaget akan kedatangan Ging Pariston hanya menjawab kalau dia mengira kedatangan Ging bakalan untuk menghentikan dirinya Menariknya, bukan menyangkal ya Ging pun berkata kalau memang seperti itulah rencananya Ging ya terlihat sudah muak dengan Pariston yang menganggap Asosiasi Hunter adalah mainannya Apalagi sampai mengirim 5.000 prajurit Cimera Ging merasa kalau permainan dari Pariston sudah kelewatan Dan sekarang gilirannya yang akan bermain dengan Pariston Wow, gimana nih? Bakalan menarik bukan? Apakah Ging mampu bermain-main dengan Pariston seperti yang dia ucapin? Atau malah nantinya Pariston lah yang mampu mengalahkan Ging dalam permainannya sendiri? Kita lanjutin di episode berikutnya See you next time Stay safe everyone Salam Salam Alemberia Terima kasih telah menonton!